Tentara Ukraina semakin sering diledakkan oleh ranjau yang ditanam oleh Rusia Akibatnya banyak tentara yang mati sia-sia karena tak sempat memberikan perlawanan ke tentara Rusia Menurut Rusia, hal ini terjadi karena tentara Ukraina kurang dilatih Bahkan Rusia menyebut Ukraina kesulitan mempelajari teknik-teknik Rusia dalam waktu yang singkat Termasuk mempelajari ranjau secara detail Hal ini disampaikan oleh insinyur militer bernama Kierpich Diketahui selama ini pasukan Rusia menenam ranjau antipersonel, antitank, dan ranjau terarah serta jebakan di garis depan Kemudian dalam waktu luang tentara Rusia mempelajari ranjau musuh Yakni ranjau buatan Italia, Jerman, dan Amerika Serikat yang berstandar NATO Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Terima kasih.